Saya ingin menyampaikan dua hal, satu sifatnya keberatan dan satu meluruskan atau klarifikasi. Saya awali dari klarifikasi tadi yang disampaikan oleh salah satu tim penasehat hukum saya mengenai perintah penyisihan, kata-kata fakta itu hanya contoh soal. Karena kita semua sama-sama belum pernah membuktikan bahwa penyisihan itu ada. Jadi sifatnya hanya contoh soal, tetapi tadi dari JPU langsung memetik itu sebagai satu kesimpulan. Mohon ini menjadi perhatian majlis hakim yang mulia. Kemudian masalah keberatan ada empat hal. Salah satu dan salah banyaknya kepada Pak Paris Manalu. Keberatan yang pertama tadi dinarasikan oleh beliau bahwa ada perintah mengambil 5 kg sabu. Sangat keberatan. Kemudian keberatan yang kedua beliau juga menyebutkan bahwa fakta persidangan terbukti menerima uang hasil penjualan. Sangat keberatan. Ini menyimpulkan sendiri mungkin beliau merangkap sebagai hakim. Keberatan yang ketiga. Fakta yang tertangkap sekarang itu adalah 3,3 kg. Tapi berkali-kali jaksa penuntut umum mengatakan penangkapan 5 kg, 5 kg. Yang fakta yang mana Pak? 3,3 kg atau 5 kg? Nah itu keberatan. Kemudian yang keempat keberatan kepada jaksa yang sebelahnya Pak Paris Manalu. Si A tidak pernah menghubungi si C. Tetapi si C lah yang menghubungi si A. Jadi berkenan Majelis Hakim yang mulia untuk narasi itu tidak dibelok-belokkan. Karena akan membelokkan fakta pula. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Salam hormatkan. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PRTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.